Kalau mau ngelotokin harus tuntas, jangan sampai ada yang tersisa Halo Bro dan Sis, balik lagi di channel Aneka Ragam Nah kali ini Mimin pengen bikin konten sesuai dengan request para sahabat Sapporo yang banyak banget Apa itu? Gimana cara ngerontokin cet pada bodi plastik? Nah di video sebelumnya, Mimin kan udah bikin cara ngerontokin cet pada media metal atau besi Jadi di video sebelumnya itu, kita ngerontokin pakai pen remover Namun pen remover ini nggak bisa dipakai untuk merontokkan cet pada plastik Kenapa? Karena bisa merusak si plastik itu sendiri Jadi gimana dong Mimin? Cara ngerontokin cet pada bodi plastik? Nah caranya kita pakai thinner Nah thinnernya ini yang kita rekomendasikan, mereknya Cepot, warnanya hijau Mimin kenapa thinnernya harus ini Mimin? Kan thinner kan ada yang lebih murah, bahkan ada yang lebih mahal Bedanya apa? Nah gini bro dan sis, kalau thinner yang murah itu tuh banyak banget mengandung metanol Banyak banget mengandung gas Jadi dia kalau diulasin ke bodi, cepet banget keringnya, nguap lagi, nguap lagi Jadi ujung-ujungnya boros Nah kalau thinner yang mahal gimana? Thinner yang paling mahal tuh biasanya jenisnya poliuretan atau thinner piu Nah thinner piu itu gunanya untuk mencampur atau mengencerkan cet jenis piu Nah itu tuh nggak kuat atau nggak cocok buat ngelontokin cet Jadi daya rontoknya itu lemah Emang keringnya lama banget, tapi daya rontoknya lemah Nah akhirnya apa? Waktu dipakai buat ngerontokin cet, cetnya nggak rontok-rontok Nah makanya menurut Mimin, dari hasil kita coba, dari yang murah, sedang sampai mahal Thinner cepot hijau ini yang paling cocok banget buat ngerontokin cet pada bodi motor kalian yang akan di-repaint pakai Sapporo Ultimate Nah sekarang kita lanjut, alat dan bahan apa aja yang perlu disiapkan untuk proses perontokan cet pada bodi plastik Yang pertama pasti thinner cepot hijau Yang kedua kita butuh koas Yang ketiga kita butuh bakcet Yang keempat kita butuh sarung tangan karet Yang kelima kita butuh obeng Yang keenam kita butuh serokan plastik Bisa pakai penggaris bekas atau apapun lah yang bisa nyerok-nyerok Nah dijelasin dulu Kalau thinner udah jelas buat ngerontokin Kalau kuas udah jelas buat nguasin si thinner-nya pada bodi plastik Nah pertanyaannya kalau bakcet buat apa Min? Nah bakcet ini penting banget nih Ini murah paling juga Rp5.000-Rp10.000 Jadi waktu si thinner-nya dikucurin Nah thinner-nya ini tuh nggak langsung kebuang Hasil kucuran-kucurannya ini Atau bekas kucuran ini bisa dipakai kembali Buat ngerontokin cet Jadi Fungsi bakcet ini untuk menghemat sebenarnya Oke Kalau sarung tangan jelas ya untuk melindungi tangan Barangkali ada tangan yang sensitif Atau takut iritasi karena kena bahan thinner Nah kalau obeng ini Sederhana ya Buat membuka tutup pada kaleng thinner Dan kalau serokan plastik ini Ini buat membantu Mengelotokkan cet yang udah mulai rusak Atau mulai ngangkat akibat kena thinner Oke Tanpa berlama-lama Rasanya penjelasannya sudah cukup ya Nggak terlalu kepanjangan Nggak terlalu singkat Pengennya sesingkat mungkin Tapi kalau terlalu singkat Takutnya bro dan sis kurang paham Gitu ya Langsung aja yuk Kita pakai sarung Tangan karetnya Supaya aman Nah sarung tangan karet ini juga Tenang saja bro dan sis Nggak mahal kok Nah mungkin bro dan sis pada bertanya-tanya Min Cara ngebukanya gimana Cara ngebukanya gampang Tinggal di Tongkel aja Aduh agak sedikit rusak nih Nggak apa-apa ya Nanti kalau emang mau ditutup lagi Tutup lagi Terus ditutup pakai solasi aja Oke Nah Min Ini warnanya bagus banget Min Sayang nggak dikelotokin ya Sayang juga sih Ini sih warna UCT pink ya UCT pink yang dulu Sampel-sampel Nah dirasa udah nggak dipakai Kita kelotokin aja Demi konten Hehehe Bukan demi konten sis Demi konten helpful Bro dan sis kan Bayangin aja kan Caranya gimana Langsung aja ya Kita Kuas Menang bro dan sis Emang reaksinya ini Nggak secepat remover ya Karena Tinner ini kan Ramah terhadap plastik Udah mulai lengket-lengket Tih bro dan sis Jangan lupa Kalau tinnernya udah Nggak mau dipakai Tutup lagi ya Untuk menghindari Apa Penguapan Atau misalkan Ada Kualitas-kualitas Tinnernya tuh Jadi berubah Karena ada Kimia-kimia yang menguap Maklum Tinner ini kan Bahan yang Mudah menguap ya Jadi Kalau suatu hari Min kok tinnernya berubah Bukan berubah Karena ada yang menguap Semua tinnernya juga gitu kok Ini sebenernya udah mulai luntur-luntur Cuman yang lunturnya clear Jadi Kalau bro dan sis Lihat di kamera Kayaknya belum luntur-luntur ya Nah Sebelah sini udah mulai kena nih Jadi clearnya udah mulai habis Sekarang yang udah kena adalah Ultra candy-nya nih Bayangin bro dan sis Kalau misalkan gak pake bakcat Wuh Borosnya kayak apa ya Nah Waktu Ultra candy pink-nya ini udah mulai ngelotok Yang nampak adalah Warna Special Silver Ya kurang lebih kita bakal ngelakuin hal ini Terus berulang-ulangnya bro dan sis ya Sampai Chat pada Sparkboard ini Mengelotok secara Keseluruhan Ya Pokoknya semua Harus diolesin Berulang-ulang Pake tinnernya Oke Supaya Videonya gak terlalu panjang Kita persingkat aja ya Yang penting Bro dan sis udah tau Teknis caranya seperti apa Min itu kok keluar warna oranye Kenapa Nah ini tuh warna sebelumnya Adalah warna oranye Jadi sparkboard ini udah hasil timpah-menimpah Maklum Sparkboard buat sample Tapi Kalau bro dan sis Pengen nge-repaint Salah satu tip Supaya hasil istri meva Kalau bisa Jangan terlalu tebal Chatnya Jadi kalau ada chat Yang Kalau misalkan Bodi plastik yang udah Pernah di chat beberapa kali Bagusnya Ya dikelotokin dulu Oke Gitu aja ya Min Min kalau tekin dulu ya Jadi bro dan si bisa lihat ya Ini kan warna hitam ini tuh adalah Plastik Ya plastik dari si sparkboard Ada warna silver Jadi ini Sebelumnya Pernah di chat pakai warna silver Nah pernah naik warna Orannya Pernah naik warna silver lagi Pernah naik warna Pucetnya pink Berarti sebenernya total lapisnya ini Kurang lebih ada 4 lapis nih Ya jadi Kalau misalnya bro dan si penasaran Misalkan Ini body udah di chat berapa lapis nih Nah di rotokin paket nger Ini kelihatan nih Udah berapa lapis nih Nah ya Jadi sparkboard ini udah pernah di chat Sebanyak 4 lapis Udah kelihatan nih Plastik nih hitam ya Kita tinggal lanjut terus aja Ya Jadi cara ngelotokin Susah ngamin Gampang Cuman butuh apa Butuh kesabaran Butuh niat Butuh ketelatenan Itu ya Yang pasti tenang aja Kalau pakai thinner Si plastiknya nih Nggak jadi lembek Dia tetap Tetap keras kok Tenang aja ya Kalau pakai remover Plastiknya rusak nih Bisa lembek Bisa jadi Nggak berbentuk Oke Mimin lanjut dulu ya Untuk ngerontokin Sparkboard ini Ya baru separoh jalan ya Udah lumayan bersih ya Oke Kita lanjut ke sisi yang sebelah sini Nah akhirnya bro dan sis Kita udah mau beres nih Tinggal sedikit-sedikit lagi ya Detail-detailnya ini Jangan lupa Harus bersih ya Nah kan kadang-kadang Kita bingung ya Min kenapa min kalau ada amplas jebol Itu kadang-kadang bikin keriting Nah sebenernya Yang keriting itu bukan yang jebolnya Tapi pinggir-pinggir yang jebol Contoh nih ya Contoh ya Bentar Nah misalnya ini ada Ini kan Ada Sisa cat nih Ini hitamnya Plastik ya Nah kalau ini nggak diberikan Dicet Nah pinggir-pinggirnya ini bakal keriting Jadi sebetulnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 Kita biarkan dulu mbunnya sampai kering sentuh. Lapis tipis-tipis sudah kering. Kelihatan ya, masih carang-carang sedikit ya. Sekarang kita akan melakukan lapis pertama. Di lapis pertama ini goals-nya adalah tipis-tipis secara berulang sampai tebal merata, sampai tertutup merata secara keseluruhan. Nah, lapis pertama ini sudah selesai ya. Jadi tadi kita sudah lakuin lapis keno, mbun-mbun. Lapis pertama segini pun sudah cukup. Memang masih carang, tidak usah langsung sangat-sangat tutup ya. Mungkin ada beberapa di antara bro dan sis berpikir, Min, daya tutupnya kok jelek amat sih? Bukan jelek. Tapi kita ini pakai strategi. Gimana caranya supaya cat ini bisa menutup dengan sempurna dan kering sempurna dengan cepat. Jadi kalau misalkan di lapis pertama dihajar raso tebal juga bisa, tapi kering sempurna relatif lebih lama. Jadi di lapis pertama ini cukup aja seperti ini. Nanti kita lanjut ke lapis berikutnya. Sampai tertutup dengan sempurna. Jadi totalnya sekitar 2,5 lapis. Min, kok kalau saya mau 3 lapis boleh nggak? Boleh-boleh aja. Bebas yang penting sebelum naik ke warna dasar atau warna utama. Pastikan primernya sudah tertutup dengan sempurna. Selanjutnya sudah kita melakukan proses primer pada stockboard scoop yang sudah dikelotokin tadi. Totalnya 2,5 lapis. Lapis kedua sudah tertutup secara sempurna dan merata. Nah, ini dia sparkboard scoop yang kemarin tuh cetnya dikelotokin. Yang warna ultra candy tune, warna pink. Dikelotokin pakai thinner cepat hijau itu loh. Nah, kemudian kan kemarin kita sudah berhasil mengelotokin pakai thinner. Terus kita sudah primer pakai B22 Pius 1K si primer yang baik. Nah, ini hasil sudah keringnya nih. Kurang lebih udah semalam ya. Kita baru sempat review karena banyak kerjaan yang lain. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi, keringnya ini benar-benar sempurna banget. Kalau pengelotokan pakai thinner ini enggak ada potensi cetnya jadi susah kering kayak pakai remover. Karena thinner tidak mengaduh keliling. Nah, kemarin kan bimbing ngomong bahwa B22 Pius 1K ini bagus banget nih. Wah, kenapa bagus banget? Coba kita lihat ya. Coba kita punggul. Dikukul pakai kunci. Dia mulut-mulut aja ya Brodansisnya. Jadi, ini keras banget ini. Bingung banget pokoknya. Kok bisa sih? Bisa keras banget? Ya, rahasia. Jadi, Brodansis yang memang pengen punya fondasi yang kokoh nih dikuku dia. Dikuku nih. Dikuku, oh, enggak bisa. Pokoknya anti kuku. Anti gores mungkin ya. Anti pukul-pukul manja. Pokoknya, untuk Brodansis yang pengen bodinya didasari oleh fondasi yang kokoh. Nah, pilih nih. B22 Pius 1K Surveyser. Great. Cuman di video kali ini kita fokus membahas tentang pengelotokan dengan menggunakan thinner. Dan ini hasilnya setelah dikelotokan. Di primer ulang pakai B22 hasilnya kering sempurna. Mantul. Oke, gitu aja video kali ini. Mudah-mudahan video ini membantu Brodansis. Yang pengen ngelotok incet pada bodi plastik. Dan akhir kata, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam istimewa. Dimmafa. Sub indo by broth3rmax